Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir hari ini Yang terhormat kepada anggota Dewan kita Bapak Nurdin Al-Hardisoma Ini anggota Dewan dari Partai Golkar untuk Dapil Sawangan Belum Yang belum kenal, boleh kenalan Iya yang terhormat anggota Dewan DPRD Kota Depok yang baru saja terpilih Bapak Samuel Situmurang kalau ini tak terang sudah pernah ketemu belum? sudah, Alhamdulillah yang terhormat Ketua Ansor Kota Depok Bapak Abdul Khadir Ustaz Abdul Khadir yang terhormat Ketua Persatuan Seniman Batak Ketua Depok Bapak Julpen Gultom dan beserta jajarannya yang terhormat Ibu Pendeta Luar biasa Ibu Pendeta dan kita sama-sama perempuan sama-sama perempuan tentunya Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi padatan yang baik ya Bu terutama Ibu Pendeta tentunya Ibu Pendeta tidak bisa diragukan tidak usah diragukan lagi untuk keimanannya serta keteguhan hatinya Amin juga untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya izinkan saya disini memperkenalkan diri kalau ada yang belum kenal tadi kata Pak Bapak bilang tak kenal maka tak sayang kata pagi tadi kalau sudah menang terbayang bisa gak terbayang saya Bu Alhamdulillah jadi kalau belum kenal maka itu saya disini memperkenalkan diri saya nama saya dokter Irin Farabi Raffiq apabila belum berjumpa Alhamdulillah kita bisa berjumpa siang hari kalau saya bilang panas tentunya dengan adanya matahari tanaman bisa tumbuh dengan sinar matahari tentunya sinar matahari memberi berkah buat kita semua ya Bu gak mau apa-apa semua walaupun panas tapi hati kita harus adem karena disini kita berkumpul untuk satu tujuan satu visi dan visi insyaallah saya maju menjadi wakil wali kota Depok mendampingi pak imam tentunya butuh dukungan dari para teman-teman semua disini kita bersama imam dan Rilin bukan milik satu golongan seperti yang digoreng orang-orang ya orang-orang bilang hanya untuk satu golong tidak kita milik semua semua bahkan kemarin untuk lagunya masya Allah luar biasa indah sekali kemarin waktu itu pernah didengarkan di acara soft launching ya betul itu dirama halong betul pada saat itu saya bertanya sama pak imam sebelah saya pak, pak imam ini lagu siapa saya bilang gitu karena saya tertarik gitu kok ada yang menciptakan lagu luar biasa gitu kalau menurut saya saya bilang kata pak imam diciptakan oleh seniman batak wah luar biasa kalau dia menciptanya terima kasih bapak jadi pada saat itu ada beberapa lagu yang didengarkan termasuk lagu dari seniman batak ini saya tertarik akhirnya saya bertanya ini lagu siapa gitu pak imam menjawab seperti itu dan alhamdulillah tadi juga didengarkan kembali dan alhamdulillah tidak asing lagi karena saya sudah pernah mendengar terima kasih lagunya indah sekali mudah-mudahan rilik rilik ragunya itu menjadi tujuan kita bersama kita bareng-bareng untuk membangun kota depok saat ini depok sudah dipimpin oleh pak imam menjadi wakil wali kotanya insyaallah kedepannya beliau menjadi wali kota dengan saya sebagai wakilnya tentunya banyak program-program yang mau kita unggulkan dan tentunya pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya yang banyak orang menggoreng kita jangan sampai ikut terpengaruh banyak prestasi-prestasi yang orang gak lihat jadi kalau melihat jangan lihat jeleknya yang baiknya juga banyak yang jelek ayo kita perbaiki bareng-bareng karena untuk proses menjadi lebih baik tentunya butuh proses yang ada masalah tentunya kita harus bersama-sama kita harus bareng-bareng untuk teguh untuk bisa satu tujuan untuk bersama imam riru kalau ada apapun kalau ada isu apapun negatif tentunya jangan sampai kita terkena bahwa kita harus tembuk kita satu tujuan insyaallah saya disini dengan satu tujuan untuk membuat depok menjadi lebih baik insyaallah dengan kita berbeda walaupun kita berbeda suku walaupun kita berbeda agama walaupun kita berbeda latar belakang berbeda usia apapun perbedaan kita itu bukan menjadi penghalang karena kita adalah satu dan begitu bapak-bapak ibu-ibu untuk itu segala macam keragaman budaya ini menjadi satu menjadi depok tempat kita depok adalah rumah kita untuk itu dengan satu tujuan ini insyaallah kita mencapai satu tujuan yang lebih baik lagi karena kedepannya depok harus menjadi kota sehat depok menjadi kota pendidikan depok menjadi kota yang agamis menurut agamnya masing-masing depok menjadi kota dengan keterbukaan segala segala aspek kita bersama kita berbeda namun kita tetap satu gitu ya terima kasih atas dukungannya untuk itu jangan lupa disampaikan kepada saudara kakak sepupu siapapun bahwa tanggal 27 November ada perhelatan satu lagi untuk itu minta doa dan dukungannya karena tujuannya insyaallah tujuannya adalah balik saya disini memberanikan diri mencalonkan diri menjadi wakil wali kota tujuannya ilahi ta'ala karena Allah tujuannya karena Allah karena ingin berada di jalur yang benar karena ingin membangun kota depok karena ingin menambah perbaikan dan menambah segala hal dari segi yang baik untuk kota depok terutama masyarakat kota depok terutama khususnya terima kasih untuk dari segi pendidikan dan kesehatan tentunya insyaallah kalau saya dengan rumah sakit Cikra Arafik saat ini melayani segala jenis pengobatan tentunya salah satu program kesehatan yang sudah di 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 launching Desember 2023 kemarin adalah berobat gratis bagi KTP Depok dan itu belum ada di tempat lain saat ini berobat gratis jadi kalau Bapak Ibu sakit tidak perlu pakai BPJS tidak perlu pakai KIS tidak perlu pakai tidak ada kartu kartu itu dengan kota depok kalau berobat ke rumah sakit dirawat di rumah sakit tidak perlu bayar karena dengan kartu depok semua bisa dilayani gratis tidak perlu menggara kenapa tujuannya karena ingin menciptakan masyarakat depok yang sehat karena kalau kita sehat kalau kita sakit tidak bisa mikir kalau kita sakit tidak bisa sekolah kalau kita sakit bisa kerja tidak bisa kalau kita sakit bisa nyipa lagu jadi semua karya semua prestasi semua tertutup karena sakit salah satu itu dia tetap harus di kota sana saat ini kemarin Mbak Imbang baru terima penghargaan penghargaan dari wakil presiden untuk kota dengan angka stunting terendah sejauh itu merupakan prestasi yang orang lain kalau tidak mau posting karena kalau mereka posting mereka merasa itu baik tapi ini perlu diketahui bahwa hal yang baik itu memang harus kita beritahu karena apa karena ke depannya kita harus bisa melangkah lebih baik lagi sekarang sudah terima penghargaan tentunya nantinya harus lebih banyak lagi penghargaan untuk kota Depok dan untuk masyarakat pada khususnya insyaallah mungkin saya gak bisa banyak kata karena sudah sudah siang tadi saya baru diberitahu disini ada acara itu jam 11 jam 11 katanya Mbak Imbang gak bisa hadir ya makanya saya dari pagi sebenarnya saya udah ada kegiatan belok sana belok sini belok sana akhirnya diminta untuk kesini saya bilang kenapa saya gak kesini saya ingin sekali berada hadir terima kasih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya berterima kasih sekali insyaallah ini menjadi awal dari keterikatan kita untuk barang-barang membangun kota Depok awal kecintaan kita bersama untuk barang-barang kita memajukan kota Depok ke arah yang lebih baik lagi tentunya itu gak bisa tanpa dukungan dan doa dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua untuk itu saya berterima kasih sekali saya gak bisa berlama-lama sekali lagi saya berterima kasih atas undangan dan apresiasinya juga untuk lagunya yang indah terima kasih mungkin nanti bisa diperdengarkan lagi nanti suatu saat kalau ada acara boleh terima kasih Ibu-Ibu mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih